Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Organisasi Crossquid menjadi ancaman baru untuk Angkatan Laut Karena organisasi buatan Krokodil dan Mihak itu secara terang-terangan memberikan bonti kepada para prajurit Angkatan Laut Nah jika diperhatikan adanya Crossquid merupakan dampak buruk dari pembubaran Shichibukai yang diputuskan pada referi tahun ini Sebelumnya Shichibukai merupakan salah satu dari tiga kekuatan penyeimbang di dunia bersama dengan Angkatan Laut dan para yungku Nah sekarang setelah Shichibukai hilang muncul Crossquid yang malah ada di posisi yang melawan Angkatan Laut Tentu ini adalah suatu hal yang tidak menguntungkan Bahkan Akainu pun terlihat tidak setuju saat Fujitora mengusung pembubaran Shichibukai Tapi Fujitora menegaskan jika peran para Shichibukai itu bisa digantikan oleh SSG Ya mungkin perkiraan dari Fujitora adalah para Shichibukai akan diburu Sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi Angkatan Laut di kemudian hari Namun dengan adanya Crossquid maka bisa dikatakan rencana dari Fujitora itu tidak berjalan lancar Lalu ngomong-ngomong tentang karya dari SSG ini Mimin menduga jika itu bukanlah sebuah robot seperti Pasifista Tetapi para petarung tangguh yang punya teknologi seperti keluarga Wismog Ya tepatnya seperti anak-anaknya ya Yaitu Raeju, Ichiji, Niji, Sanji, dan juga Yonji Mungkin para Sipisiro lah yang akan mendapatkan kekuatan dari hasil karya SSG ini Melihat di Onigashima kekuatan para Sipisiro ternyata tidak terlalu hebat Nah selanjutnya mari kita cari tahu apa tujuan utama dari Crossquid Awalnya Mimin berpikir jika Crossquid akan bertujuan sama dengan Revo Army Yaitu menggulingkan pemerintah dunia dan lawan utama mereka adalah dari Angkatan Laut Tapi jika dicermati lagi ada suatu hal yang mulai mengerucut dalam cerita ini Dan masing-masing orang sudah terlihat ingin mendapatkan hal itu Ya tentu saja itu adalah One Piece, harta terbesar di lautan Di bagian akhir Arguano yang lalu kita sudah melihat bahwa Akagami Nossangs Memutuskan untuk ikut dalam perburuan One Piece Lalu Kit dan Lau juga akan ikut dalam perburuan harta terbesar itu Bahkan Kit juga sudah punya rencana sendiri untuk mencari orang yang punya tanda api Agar dia bisa satu langkah di depan Luffy Kemudian tentu kita masih ingat rencana Big Mom dan Kaido Yang memutuskan untuk menunda permusuhan mereka Lalu memilih untuk menjalin aliansi dulu demi mendapatkan One Piece Nah berdasarkan fakta-fakta itu apakah krokodil tidak terlihat menginginkan One Piece juga Ya tentu saja sangat mungkin bagi krokodil untuk menginginkan harta itu juga Sebelumnya di Barak Walks tujuan krokodil adalah untuk mencari Pluton Salah satu dari senjata kuno yang punya kekuatan besar Dan sudah terungkap di Arquano bahwa senjata kuno itu punya hubungan erat dengan harta One Piece Hal itu sudah dikatakan oleh Kaido dan Big Mom Ketika mereka memutuskan untuk beraliansi Kedua Yongkei itu berencana untuk mendapatkan semua senjata kuno Dan baru setelah itu mereka berencana untuk mendapatkan One Piece Jadi bisa dikatakan senjata kuno adalah jembatan awal untuk menuju tahta puncak Lalu jika melihat keadaan Luffy saat ini Dia bisa dikatakan sudah punya dua senjata kuno Walaupun saat ini tidak dia bawa Hal itu karena pulau manusia ikan dan warung kuni yang punya kedua senjata kuno Sudah berada di bawah perlindungan bajak laut topi jerami Lalu fakta baru tentang Cross Guild ini membuat Mimin kepikiran Bahwa mungkin saja pusnya Kariwe itu adalah krokodil Dan hubungannya dengan Kariwe bermula ketika krokodil kabur dari Impel Down Nah terkait Kariwe ini Mimin pernah bahas ya Bahwa dia mungkin punya hubungan dengan Revo Army Berdasarkan cover story setelah Time Skip Tapi disini masih ada kemungkinan Jika Kariwe sudah bekerja untuk krokodil pada masa Time Skip Jadi sebelum kemunculannya pertama kali di Kepulauan Sabodi Nah kembali ke tujuan krokodil membentuk Cross Guild Kali ini kita akan lihat dari sudut pandang orang yang dia pilih untuk menjadi rekan Yaitu Mihawk Dari segi kekuatan tentu Mihawk tidak diragukan lagi Bahkan Mimin yakin sih pendekar pedang terkuat itu bisa mengalahkan krokodil Tapi disini Kroko punya mata yang jeli untuk memilih Mihawk Lalu saat mengundang Mihawk, krokodil juga menjanjikan sebuah tempat yang aman Setelah kastilnya diserang oleh Marin Disini bisa kita lihat jika sudah terjadi simbiosis mutualisme Antara krokodil dan Mihawk Dan mereka juga tidak punya ambisi serta tujuan yang sama atau yang saling berbenturan Di chapter 1058 yang lalu Mihawk berkata bahwa dia tidak menginginkan gelar Yungko Yang dia inginkan hanyalah hidup dengan tenang Dan krokodil bisa memberikan itu kepada Mihawk Dengan adanya Cross Guild, angkatan laut tidak akan sembarangan menyerang Mihawk Lalu dengan ambisi yang simpel seperti itu tentu krokodil sangat diuntungkan Sebab seperti yang Mimin jelaskan di atas tadi Bahwa krokodil terlihat masih punya suatu tujuan yang ambisius Yaitu mendapatkan senjata kuno dan bahkan mendapatkan One Piece Namun dibalik tujuan yang penuh ambisius itu Mimin melihat sebuah kemungkinan lain Bahwa nantinya Cross Guild akan menjadi salah satu aliansi dari bajak laut topi jerami Ya alasannya karena krokodil sudah terkena kemampuan Luffy yang paling mengerikan di lautan Yaitu merubah orang-orang di sekitarnya menjadi kawan Nah jika kita ingat-ingat krokodil sempat menyelamatkan Luffy beberapa kali di Marineford Dan Luffy juga sudah mengeluarkannya dari Impel Down Jadi selain tujuan pertama yang Mimin jelaskan tadi Bahwa krokodil ingin ikut dalam kontestasi mencari One Piece Ada juga kemungkinan kedua bahwa Cross Guild ini nantinya akan menjalin aliansi dengan Luffy Dan hal itu mungkin bisa kita lihat dari kata-kata bagi kepada para krokonya Bahwa Cross Guild ini dibuat untuk menyambut datangnya era baru Oke itu aja pembahasan Mimin untuk video kali ini ya Jika ada tanggapan, saran, dan komentar bisa disampaikan pada kolom komentar Yosa Mimin atau Ahayatu Terima kasih Ya sampai disini aja video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Ato Ahayatu Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Ato Ahayatu